Intro Saudara sekalian, ada satu tulisan yang membahas mengenai kata Yahweh. Yahweh. Dalam tulisan itu dijelaskan nama pencipta langit dan bumi sembahan yang benar adalah Yahweh. Sebenarnya kata Yahweh di dalam pelafalannya itu seperti sebuah tarikan nafas dan nafas yang dibuang. Yahweh. Yahweh. Dan itu tidak berlebihan saudara sekalian. Memang Allah itu adalah kehidupan. Manusia tidak bisa hidup tanpa persekutuan dengan Allah. Tidak mungkin manusia yang diciptakan begitu agung, begitu mulia, yang dirancang segambar dan serupa dengan dia Elohim Yahweh yang menciptakan. Bahkan bisa disebut anak. Bisa disebut anak bagi Yahweh. Tidak mungkin bisa dilepaskan hidup tanpa penciptanya. Karena sangkalik memiliki kepentingan dengan pencipta ini. Kepentingan bukan dalam arti kebutuhan. Tapi kepentingan dalam arti kasih yang dimiliki sangkalik Yahweh kepada makhluk ciptaan yang disebut manusia. Yang dalam bahasa Ibraninya Adam. Ha Adam itu manusia. Itulah sebabnya pernah saya kemukakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan keadaan jiwa yang sudah dikunci. Dikunci dengan satu kebutuhan. Yaitu Allah. Jadi ketika manusia tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Ada rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh siapapun dan apapun. Hanya Allah yang dapat mengisinya. Selamanya manusia akan membutuhkan Allah yang mengisi kekosongan jiwanya itu. Ada semacam rongga kosong di dalam dirinya. Dan Allah ciptakan makhluk yang agung ini, yang mulia ini dengan keadaan seperti itu. Dan itu bisa dimengerti karena Allah memiliki yang tadi saya katakan. Kepentingan. Kepentingan bukan karena kebutuhan. Tapi karena Allah menaruh kasih kepada makhluk yang boleh menyebut atau memanggil dia sebagai bapak. Dan makhluk ini disebut manusia. Tetapi manusia tidak bisa bersekutu dengan Allah tanpa hidup dalam penurutan terhadap kehendaknya. Manusia tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Tidak bisa menapaki jalan Tuhan. Kalau manusia tidak hidup di dalam penurutan. Tentu penurutan yang standarnya seperti yang dia kehendak. Penurutan secara mutlak, penurutan secara total, saudaraku. Ketika Allah berkata kepada Adam dan Hawa. Pada hari kau makan buah itu, kamu akan mati. Memang manusia tidak langsung jebret, tergeletak. Tetapi manusia kehilangan nafas. Yah, weh. Dan pada waktunya pasti tubuhnya harus kembali ke tanah. Karena sudah tidak berkualitas lagi. Dan yang mengerikan terpisah dari hadirat Allah selamanya. Jadi dimensi ini yang kita lihat. Ketika manusia tidak hidup di dalam ketaatan secara mutlak. Maka manusia kehilangan kemuliaannya. Yah, weh. Tidak bisa lagi. Nafasnya hilang. Itulah sebabnya dalam Alkitab dikatakan. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua telah berdosa. Telah meleset. Ya, Roma pasal 3 ayat 23. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak mengembalikan manusia. Menjadi manusia yang menemukan kembali kemuliaan yang hilang itu. Menjadi manusia bisa dimungkinkan memiliki nafas hidup. Seperti rancangan semulanya. Dan inilah yang dikatakan sebagai Injil. Kabar baik. Kabar baik kita bukan kesembuhan ilahi. Kabar baik kita juga bukan sekedar penyelesaian masalah-masalah hidup. Bahkan kabar baik kita bukanlah berangkat dari terhindarnya kita. Dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Itu buah keselamatan. Dampak dari keselamatan yang benar-benar dimiliki seseorang. Tetapi kabar baik itu berangkat dari kesempatan yang dimiliki kembali oleh manusia. Untuk bisa memiliki nafas hidup. Yahweh. Bisa kembali bersekutu dengan Allah. Itulah sebabnya Yesus Sang Juru Selamat disebut Immanuel. Artinya Allah berserta kita. Dimungkinkan kembali manusia untuk disertai oleh Allah. Ini kabar baik. Tetapi saudaraku. Saudara harus tahu bahwa Untuk memiliki nafas hidup Seperti rancangan Allah semula Itu bukan sesuatu yang mudah. Tidak bisa terjadi secara otomatis. Jadi ketika Tuhan mengatakan Pada hari kau makan buah itu Kamu kehilangan nafas Terpisah Dari Allah Tidak bisa lagi bersekutu seperti dulu Dan ini tragisnya ketika manusia dihalau Dan dalam teks aslinya itu artinya Diceraikan Diceraikan Sungguh saudara Sudah diusir dihalau Diceraikan Tetapi kedatangan Tuhan Yesus Kristus Kedalam dunia Untuk Membuka Kesempatan Dimana manusia Bisa berjalan dengan Allah kembali Ya Berjalan dengan Allah kembali Maka salah satu Gelar yang dimiliki Yesus Dan khususnya pada Berita Natal yang ditulis dalam Matius Pasal 1 Dia diberi nama Yesus Sang Immanuel Yang artinya Allah beserta kita Jadi Allah memberi kesempatan manusia Untuk kembali menemukan nafas Tetapi ini tidak otomatis Kita harus belajar memiliki nafas hidup seperti itu Bagaimana kita bisa berjalan dengan dia Jadi menapaki jalan Tuhan yang saya maksud adalah Bagaimana kita berjalan bersama dengan dia Dan Tuhan Yesus lah Sebagai model dari manusia sejati Yang berjalan dengan Bapak Itulah sebabnya kita menapaki jalan Tuhan itu Jalannya Tuhan Yesus Supaya kita bisa kembali menemukan Hidup yang berkualitas itu Tidak ada yang bisa menghalangi sodara Untuk berjalan dengan Allah Dengan menapaki jalan Tuhan Yesus Supaya kita bisa menemukan nafas hidup Seperti yang digendaki Allah Tidak ada yang menghalangi sodara Kemiskinan, sakit penyakit Ketertindasan, apapun juga Tidak akan menghalangi sodara Tidak bisa menghalangi sodara Tetapi yang menghalangi itu Diri kita sendiri Diri kita sendiri Mungkin tanpa sadar kita itu berpikir Banyak faktor yang menghalangi kesucian hidup kita Banyak faktor yang menghalangi Kita hidup sesuai dengan kehendak Allah Sebenarnya tidak Berangkat dari diri kita sendiri Sebab kalau orang memang memiliki tekat Berlaku firman Tuhan bagi manusia Tidak mustahil Bagi Allah Tidak ada yang mustahil Kita tidak boleh menghalangi diri kita Saya belajar sodara Belajar sungguh-sungguh dalam hal ini Mengapa kita jatuh bangun Dalam mengiring Tuhan Mengapa tidak kunjung menjadi orang saleh Saya belajar Saya belajar Saya belajar Dan ternyata yang menghalangi itu Diri kita sendiri Kitalah yang menghalangi diri kita sendiri Bukan orang lain Sebab kalau orang memiliki tekat Bisa Kalau orang memiliki tekat Bisa saja Apapun Kesulitannya bisa kita lalui Kita bisa berjuang untuk melaluinya Dan Tuhan menolong kita Bagi manusia mustahil Bagi Allah tidak ada yang mustahil Jadi yang pertama Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian Kita punya pengertian dulu mengenai Apa itu Nafas hidup Yang setelah-telah Saya jelaskan Yang kedua Kita punya tekat Untuk memiliki Hidup versi ini Hidup gaya ini Hidup model ini Saya tidak mau Sudara jadi orang munafik Walaupun saya Sangat berpotensi Jadi munafik Tapi saya tidak mau Sebab kalau saya bisa Menapaki jalan Tuhan Itu lebih dari Jadi pendeta Itu lebih dari Jadi gembala sidang Itu lebih dari Menjadi pejabat tinggi Lebih dari apapun Saya merenungkan Kebenaran ini Ya Karena mempersiapkan Kutbah ini Saya kagum dan takjub Betapa hebat Injil itu Sudara Betapa hebat Injil itu Kalau kita Mengerti Injil dengan Benar Karena banyak orang Tidak mengerti Injil dengan Benar Dan jiwanya Telah begitu Rusak Diracuni Oleh dunia ini Seperti tadi Saya katakan Yang menghalangi Diri kita sendiri Tetapi kan Diluar sadar Sudara Atau Tanpa Sudara Sadari Sudara melihat Begitu banyak Rintangan Lalu sudah berkata Tidak mungkin Saya hidup suci Tidak mungkin Memiliki orang Saleh Tuhan Sudah Bermental block Sudah Habis Bermental block Saya berkata Begini Karena saya Manusia Seperti saudara Yang juga Telah memiliki Mental block Seperti itu Tapi sekarang Saya Mengerti Mengerti Saya Bisa Kalau Saya Gagal Saya ulangi lagi Pasti bisa Memang Tidak sekaligus Berhasil Ini bukan hal Yang mudah Tapi kalau Aku bertekad Bisa menapaki Jalan Tuhan Bisa Dan itulah Kemuliaan Nah kalau Sudara masih Menghargai Barang-barang Dunia Sudara masih Memiliki Nilai diri Karena Barang-barang Yang Sudara Kenakan Karena Kedudukan Sudara Tidak Bisa Tumbuh Oleh Sebab itu Kita harus Punya Komitmen Dulu Memang Kita Meninggalkan Dunia Komitmen Dulu Tekad Dulu Yang Menghalangi Itu Diri Kita Jika Ada Hal Lain Yang Menghalangi Dan Itu Di luar Kemampuan Kita Tuhan Akan Menyelesaikan Bagi Manusia Mustahil Bagi Allah Tidak Andai Mustahil Saya Terus Terobsesi Dengan Matius Pasal 19 Saudaraku Orang Yang Berkata Orang Kaya Yang Berkata Apa Yang Harus Kulakukan Tuhan Supaya Aku Beroleh Hidup Yang Kekal Hidup Yang Kekal Artinya Hidup Yang Berkualitas Jangan Lanya Terpaku Dengan Kata Kekal Di Situ Karena Bukan Lanya Di Surga Ada Kekekalan Di Neraka Pun Ada Kekekalan Ada Kesadaran Kekal Hidup Kekal Itu Bukan Bicara Mengenai Panjang Hidup Dalam Ini Waktu Yang Tidak Berakhir Tapi Hidup Kekal Itu Bicara Dalam Hidup Mutuh Hidup Kualitas Hidup Tuhan Yesus Mengatakan Kalau Kamu Melakukan Hukum Kamu Berkualitas Ini Standar Manusia Tidak Usah Minta Tolong Tuhan Tidak Perlu Ayat Bagi Manusia Itu Mustahil Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil Tidak Perlu Ayat Itu Sebab Hukum Itu Bisa Dilakukan Oleh Manusia Yang Berdosa Walaupun Tentu Tidak Sempurna Tapi Bisa Apalagi Bangsa Israel Kalau Gagal Ada Darah Dumba Yang Ditumpahkan Sebagai Solusinya Bisa Dan Orang Ini Menyatakan Telah Melakukan Hukum Dan Tuhan Tidak Membantah Tidak Membantah Orang Ini Berkata Tuhan Semua Sudah Kulakukan Sejak Masa Mudaku Wah Ini Orang Bukan Lanya Kaya Secara Kualitas Dunia Dia Lebih Dari Orang Lain Tetapi Juga Saleh Karena Sudah Melakukan Hukum Tuhan Berkata Kalau Kamu Mau Sempurna Nah Ini Menemukan Kemuliaan Yang Hilang Menemukan Yahweh Menemukan Nafas Yahweh Bukan Hanya Menjadi Pengetahuan Mu Objek Kamu Melakukan Liturgi Atau Seremonial Tetapi Yahweh Tinggal Di Dalam Diri Kamu Jual Segala Milik Bagikan Kepada Orang Miskin Datang Kemari Kutlah Aku Kira-kira Dia bisa Melakukan Kira-kira Kira-kira Dia bisa Melakukan Kira-kira Dia bisa Melakukan Bisa Kalau Dia Melakukan Tuhan Akan Tuntun Dia Sampai Berkualitas Tapi Kalau Tidak Cukup Jadi Orang Baik Ya Tidak Usah Tanya Apalagi Yang Kurang Tuhan Loh Kamu Cari Gara-gara Kamu Yang Cari Gara-gara Baik Aku Berikan Kamu Jalan Yang Harus Kamu Tapaki Beri Kemuliaan Tepuk tangannya Masih Ragu-ragu Mungkin Kurang Jelas Kamu Walau Mau Cari Gara-gara Oke Jalan Yang Harus Kamu Tapaki Jual Segala Milikmu Bagikan Kepada Orang Miskin Datang Kemari Ikutlah Aku Kira-kira Dia bisa Melakukan Enggak Bisa Tapi Dia Tidak Mau Yang Mengalangi Siapa Dirinya Sendiri Saya Tidak Mau Mengalangi Diri 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 Mau Walaupun Jatuh Bangun Saya Mau Ibu 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 Dibuat Survei Saya Tidak Yakin 50% Bahagia Hidupnya Iya Dunia Ini Tidak Kita Harap Tidak Bisa Kita Harapkan Bu Tapi Tidak Ada Yang Bisa Mengalangi Saudara Untuk Hidup Berkualitas Ayo Kita Mengarahkan Diri Kesini Aku Memilihmu Tuhan Kau Segalanya Bagiku Ku Mengenakan Hidupmu Dalam Setiap Langkahku Ini Ku Tak Pagi Diriku Telah Kau Beli Dengan Darah Yang Suci Hidupku Yang Sekarang Ini Bukannya Aku Lagi Indahnya Gemerlap Dunia Dan Kemegahannya Kemegahannya Relaku Tinggalkan Dan Aku Lepaskan Tak Ku Ingini Lagi Berbisan Kini Mataku Memandang Tuhan Yesus Kan Datang Langitan Bumi Yang Baru Kerimu Kerimu Terima 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 yang membuat kumini gelap kulita baru memanggil nama Tuhan. Terlambat. Terlambat. Saya itu mengajak saudara itu jadi benar-benar ekstrim yang positif. Ekstrim untuk Tuhan. Nah, ada satu yang penting. Kau makan buah ini, kau mati. Sekarang kita makan buah yang lain membuat kita hidup. Yaitu pohon kehidupan. Firman kebenaran. Kita harus rajin mendengar khutbah. Harus tiap hari membaca ya tiap bulan ada buku kan saudara. Itu satu hari satu bab saja. Cuma dua tiga lembar atau dua setengah lembar. tiap hari. Setiap kali acara seperti ini jangan tidak hadir. Ekstrim, se ekstrim- ekstrimnya. Ketidakjujuran, kesombongan, dan segala dosa-dosa yang lain harus kita tanggalkan. Kita bisa. Amin. Bisa gak? Bisa. Kalaupun kita gagal, kita bangkit lagi. Alkitab mengatakan orang benar tujuh kali jatuh, dia bangkit. Berarti memang ada proses jatuh bangun itu. Tapi jangan berhenti. karena kita tidak bisa memiliki hidup yang berkualitas. Yahweh. Allah tidak bisa tinggal dalam diri kita kalau kita tidak memiliki jalan seperti jalannya Tuhan Yesus. Jadi menapaki jalan Tuhan itu jalannya Tuhan Yesus supaya kita bisa immanuel dengan Allah Bapak. Engkau dalam aku, Bapak aku dalam engkau, dan mereka dalam kita. Biar saudara tidak punya rumah, biar hanya satu kotak ke rumahmu, walaupun engkau tidak berpenam dan menalik, kamu miskin atau tidak berpendidikan, dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan saudara berjalan dengan Allah. Ini yang harus menggairahkan di hidup kita. Begitu melek mata aku mau berjalan dengan Tuhan. Amin saudara. Jangan saudara ya tidak melakukan apa yang saya katakan ini. Semua kita harus berjuang. Karena tidak otomatis memiliki nafas ini. Saya juga belum sempurna saudara. Pokoknya yang lain harus dianggap tidak ada artinya. Kalau kita lakukan segala sesuatu untuk menopang proses kita memiliki nafas ini. Karena rongga kosong kita hanya bisa diisi oleh Tuhan. makanya kita berani berkata indahnya kemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan tak ku ingini lagi Tuhan Yesus akan datang Tuhan Yesus akan datang indahnya kemerlap. Indahnya kemerlap dunia dan kebegahannya Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus akan datang langit dan bumi yang baru kerinduan hati Sudara katakan Sudara katakan indahnya Indahnya kemerlap dunia Tuhan Yesus akan datang Tuhan Yesus akan datang Rela Dan aku Tak ku ingini lagi Kini mataku Tuhan Yesus Langit dan bumi yang baru Kerinduan hatiku Kita bersyukur dengan semua kejadian Kejadian itu membuat kita Di proses Tuhan Itu bagian dari berkat abadi Amin Jadi saudara sudah di proses Tuhan Jangan gak tahu diri Itu berkat abadi yang mengubah saudara Kenapa keadaanku seperti ini Mengapa aku begini Itu proses Yang Tuhan izinkan Terjadi di dalam hidup saudara Jadi saudara Kalau saudara Kalau saudara dipentuk Tuhan Diproses Tuhan dengan keadaan seperti hari ini Kita bersyukur Jangan kita bersungut-sungut Ternyata keadaan kita ini Keadaan terbaik Saya belum sempurna tadi berangkat dari hal itu Maka mustahillah saya bisa berubah Kalau Allah tidak menjama saya Maka lewat peristiwa itu Yang mustahil menjadi tidak mustahil Yang mustahil menjadi tidak mustahil Karena proses itu Sekarang diberi berkat abadi Supaya yang mustahil Tidak mustahil Saudara tidak mau mengerti Tidak bisa Memuliki nafas Yahweh Oh itu Tidak otomatis itu berat Karena karakter kita buruk Kita tidak bisa sinkron dengan Allah Kita sudah banyak menyerap Pohon pengetahuan yang baik dan jahat Kalau saya punya waktu Saya jelaskan lagi Pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu Sebenarnya Menunjuk Masukan pengetahuan yang bukan dari Allah Sedangkan pohon kehidupan Menunjuk pada Kebenaran Allah Jadi kita itu punya anugerah yang begitu besar Jangan disiasiakan Nafas kita itu nafas dunia Nafas dunia Belum nafas Allah Belum Tapi Hermes Hermes Channel Channel Love it Love it Do it Do it Susah 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 Do it Do it Susah 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 Kereta api kan gitu Susah 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 Duit Susah 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 Jangan rakus Yang penting dari hari ke hari Kita bisa makan Kita bisa hidup Cukup 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 Sekarang Sudara mau pakai baju bagus Mati juga Amin Iya Saya belum sempurna Tapi saya memilih Tuhan Sudara Sungguh Saya mengajak Sudara-sudara Ayo kita memilih Tuhan Ya Karena Yesus ini Model hidup yang Bernafas Bapak Ini jangan nanti pulang ke rumah Suami Kamu hidan Kamu gendeng Kamu ada apa sih Kok jadi gendeng Begini Ini nih Kalau sudah ikut Eras Gendeng Begini Sesat Oh Nah Dia gak tahu Kita diajar Amin Iya Kalau kita masih Mengingini dunia Gak bisa Bernafas Allah Tadi Tadi saya katakan Satu kalimat Di ruangan Tadi Saya bilang begini Aku ini Seperti Tidak punya Semangat hidup Kayak sudah Selesai hidup saya Ya Semangat saya Hanya Saya mau melayani Tuhan Betul Maka prosesnya Luar biasa Sudara Dan saya gak bisa Membagi Sepenuhnya Kepada Sudara Hal ini Tetapi Kalau sudah punya Nurhani Sudara bisa Menangkap Ini berkat Rohani Injil Yang benar Sudara Pasti akan Dituntun Roh Kudus Mengerti Kebenaran Kebenaran Ini Maka Tiap hari Dengar Youtube Baca Buku Rohani Berdoa Acara Seperti ini Jangan Tidak Hadir Jangan Berkata Oh Bulan Depan Juga Masih Ada Oh Sudara Berkatnya Beda Berkatnya Beda Kok pikir Makan Pagi Nasi Goreng Terus Bubur Ayam Terus Nah Hadirlah Amin Sudara Terus